Beralih ke informasi lain, Saudara Polda, Kalimantan Selatan menangkap 4 pengedar obat berbahaya yang dioplos dengan kecubung yang sedang marak di wilayah Banjarmasin. Direktorat Resnarkoba Polda, Kalimantan Selatan menangkap dan menetapkan 4 tersangka pengedar obat berbahaya terkait kasus mabuk kecubung oplosan di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Polisi juga menyita sebanyak 609 butir obat berbahaya yang digunakan untuk mengoplos. Keempat tersangka telah dikenakan pasal 435 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman 12 tahun penjara. Atas dasar itu, tersangka M yang ditangani oleh Direkturat Narkoba dan 3 tersangka yang ditangani Purwista Banjarmasin, awalnya kita tangani dengan pasal sementara pakai Undang-Undang Kesehatan, yaitu pasal 435 Junto 138 Ayat 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023. Ancamannya 12 tahun penjara atau denda 5M. Mereka sekarang dalam penanganan. Barang bukti itu lagi dikirim ke laboratorium forensik juga di Surabaya untuk mengecek kandungan apa yang ada di dalamnya. Pihak Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengungkap penyebab dari 47 warga yang dirawat di RSJ akibat mabuk kecubung. Sekiater, konsultan adiksi Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kabupaten Banjar meminta keterangan dari sejumlah pasien rawat jalan. Pasien di sini mengaku bahwa mereka mengonsumsi 2 hingga 5 butir obat jenis tertentu yang dibeli secara bebas dengan penjual yang sama dan dicampurkan dengan kecubung.